Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pasukan logistik untuk para pengungsi di tiga desa Kecamatan Juwana Pati yang masih bertahan di tenda pengungsian aman dan terjamin keterdiaannya. Hal ini disampaikan Ganjar saat meninjau banjir dan pengungsi yang berada di desa Doropayung Kecamatan Juwana Pati. Jumlah pengungsi di desa Doropayung sebanyak 56 jiwa yang terdiri dari 17 kakak. Mereka yang bertahan di pengungsian rata-rata terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, dan latsia. Perlu diketahui Kabupaten Pati menjadi daerah langganan banjir saat hujan lebat terjadi. Hal itu disebabkan letak geografisnya yang berada di daratan dan berbentuk cekungan. Dan oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi banjir akibat luapan Sungai Juwana dan Tanggul yang jebol. Selain itu, intensitas curah hujan yang masih tinggi dan cenderung ekstrim juga membuat masyarakat harus selalu waspada terhadap kemungkinan banjir yang akan terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Agak panjangnya mesti membereskan hulunya, karena hulunya juga banyak yang problem terkait dengan pengundulan hutan, terus kemudian dua sedimentasi yang tinggi di tengahnya gitu ya, dan tanggul-tanggul yang memang rawan Jepang. Terima kasih.